Halo semuanya, kembali lagi di RC Video Kali ini balik lagi bersama gue Danis Yang sudah lama tidak muncul di RC Video Kali ini disini gue mau Membahas helm-helm Terlaris di RC Moto Garage Pasti kalian penasaran helm apa aja Di RC yang Lakunya cepet Yang kualitasnya Oke, yang diminati Oleh kaum-kaum Pemotor di luar sana Asik, kaum-kaum pemotor Ya, pokoknya Ini kita rangkum Top 10 Top 10 Ini berdasarkan dari data kita ya Dari data kita selama hampir setahun ya Dari 1 Januari sampai Enggak, sorry 4 Januari sampai Sekarang berapa? 17 Sampai tanggal 16 Sampai tanggal 16 Desember Ini adalah helm-helm yang Laku banget Dan Dan dicari oleh orang Helm-helm apa aja? Langsung Ini langsung ada efek-efek Oke Sekarang helm di Peringkat 10 Itu ada Shui X-14 Marques Motegi 3 Helm ini tuh bener-bener Pas awal rilis itu pun Kayak Wah Itu orang udah banyak yang Nungguin Gue Gue sampe punya fotonya Gue nyetok banyak banget itu X-14 Motegi Gue ada X-14 Ada X-Spirit Yang gue stop Itu bener-bener Awal rilis itu Gue inget banget 2000 Desember 2018 Mau ke 2019 Karena waktu itu gue inget banget Itu gue mau tahun baruan Pas itu Pas itu dateng ke toko itu Gak lama Gue libur Libur tahun baru kan Terus masuklah ke 2019 Itu awal-awal Ada Gila Semua orang Ada kali tuh Di Whatsapp Di Tokopedia Itu yang dicari tuh helm itu Jadi emang Dari segi motif Marques Motegi 3 itu Dia Perpaduannya sekarang Lebih ke biru Lalu tetap ada kucingnya juga Dan emang Keren banget Nah Sekarang di Posisi Posisi ke 9 Itu ada dari Nolan N72X Ini versi yang ada Bukan versi adanya Jadi dia tuh ada topinya Dan ini bisa dicopot Rahangnya Rahang Depannya itu Bisa dicopot Nah itu helm itu tuh Ada satu motif Yang orang pasti bilangnya Nolan Arille N72X Ini gambarnya Nanti gue kasih Lihat gambarnya sini Ini adalah motif yang Dicari banget N72X nya Karena emang Komposisi warnanya itu Putih, biru, merah Jadi emang Gue jujur gue Adalah Pecinta helm Yang seneng sama Tiga kombinasi warna itu Putih, biru, merah Itu emang Keren banget Jadi Yang versi X nya ini tuh Banyak diminati oleh Anak-anak Turing Jadi Yang mau punya helm full face Tapi pengen Kadang pengen jadi half face Dicopot Rahangnya Rahangnya Dicopot rahang Dimana rahang Dicopot Itu Ya Itu ada di posisi ke-9 Selanjutnya Di posisi ke-8 Itu ada dari Shui X14 Mark Race 5 Ini helm yang dipake Marknya sehari-hari Ya pokoknya yang dipake Di race utama Mark MotoGP itu Dia pake motif yang Ini yang tadi Yang gue tunjukin Dia itu Komposisi warnanya Dia itu Finishingnya dia doff Dengan Dengan Komposisi warna Warna putih, biru, merah Seperti yang barusan gue bilang Yang di Nolan Emang Ya memang mungkin Di Tahun 2020 ini Emang Helm-helm yang berwarna Putih, biru, merah Itu memang Apa ya Komposisinya emang bagus sih Putih, biru, merah itu Jadi emang Gue sih ngerasanya Di 2020 itu Banyak helm Ngerasanya Selama gue jaga di toko Ngelati toko Helm-helm berkomposisi warna itu Emang Cepet lah Banyak orang yang nyari Oke Oke Kita lanjut Ke Nomor Tujuh Nah Selanjutnya kita ke Posisi tujuh Helm terlaris di RC Moto Garage Di posisi tujuh Ada helm Are RX7X Pedrosa Spirit Gold Helm ini memang Dari 2019 pun Memang helm ini Sangat aman Dilirik Oleh seluruh Pecinta helm Karena emang Motifnya dia Komposisinya hitam gold Jadi dengan Dia tuh yang bikin Itu Menarik banget lah Di bagian belakangnya Ada wajah Samurai Sebagai ciri ase Pedro saya Little Samurai Jadi dia ada gambarnya Di belakang Itu emang gambarnya Keren banget sih Mungkin nanti bisa ditunjukin juga Di bagian mana Ada bagian belakangnya Tapak belakangnya Karena emang Gue pernah punya Gue pernah punya Dan Gue ngerasa Keren Pake helm itu Asek Dan sampai sekarang pun Kalau kalian masih mau cari helm itu Biar si motor garage Mantap Oke lanjut kita ke posisi 6 Nah sekarang kita masuk ke Posisi ke 6 Di posisi ke 6 itu Ada dari Array lagi Yaitu tipenya Array Rapid Neo Ini yang warnanya Modern Grey Jadi emang Array Rapid Neo Yang Modern Grey Sama yang Hitam itu emang Yang paling diminati Oleh kaum-kaum culture Kaum-kaum culture Yang klasik-klasik lah Jadi emang Itu helm Array Dia Kalau kalian bisa ngeliat dari Tadi gambarnya Dia tuh bulet Helmnya Terus dia Ventilasinya hanya di Mulut aja Garis-garis-garis Lalu dia visor bawahnya juga sudah flat Kayak menambah kesan Klasiknya Jadi emang helm itu sih Pasti gue kalau nyetok itu Cepat lakunya Rapid Neo Terutama warna-warna yang Gelap-gelap Gitu Oke Sekarang Kita langsung masuk ke Top 5 Top 5 besar Jeng-jeng-jeng Nah Ini kita sudah masuk ke Top 5 Top 5 Nah Di posisi kelima ini Itu ada Dari brand EGV EGV ke 3HV Tartaruga Jadi Helm ini sih Dari masa ke masa ya Emang dari Awal dia Rilis Dari emang Gue Melihat pun Awal-awal Wah ini motif lucu banget Tartaruga Dia kan motif kura-kura gitu ya Dan kalau gak salah ya Ini emang helm ini Masuk nominasi Nominasi helm terlaris juga nih Di RC Di 2019 Gue Seinget gue sih Masuk juga Kalian mungkin bisa Nonton Nih Di 2019 Bisa mungkin Kalian bisa komparasi juga Mungkin ada yang subscriber baru Kalian belum nonton Kalian bisa cek juga Di 2019 Apa aja Top Yang udah top tenang laku Ini di 2020 Juga kita bikinin videonya Helm-helmnya Jadi Mungkin yang kalian Mau beli helm Bisa membuat kalian semakin yakin Wah nih helm yang mau gue incer Ternyata emang Emang laku keras nih Emang dicari sama orang Gitu Oke Itulah posisi kelima ya Lanjut kita masuk ke Posisi keempat Nah sekarang kita sudah masuk ke Nomor 4 Di nomor 4 itu Ada helm Ini dia HJC RPA11 Pro Ini yang warna polosnya ya Jadi kalau Disini sih emang warna yang Hitam Hitam doff Hitam glossy Itu yang lumayan cepat Yang cepat lakunya Karena emang Helm itu Dari segi harga Dari segi kualitas Dari segi Kelengkapan Dari segi perintilan yang didapat Itu Mantap banget Itu dia harga Di bawah 5 jutaan ya Dia udah dapet Fizer Dark Sudah dapet anti-fog Terus sudah dapet Ada sticker HJC nya juga Lalu juga dari segi materialnya Helm nya Dan emang helm itu Mantep Itu mungkin target gue Di 2021 Gue mau punya helm itu Buat harian Full face Sayang juga Maka helm gue terus Gitu Jadi di nomor 4 Ada HJC RPA11 Pro Jadi buat kalian yang mau Mencari Langsung aja Kar sih Lanjut Kita ke Top 3 Gila Top 3 Asik top 3 Nah Di top 3 ini Ada dari Brand Nolan Yaitu tipenya N72 GT Helm ini memang Sangat amat diminati oleh Kaum-kaum touring Para om-om touring Mungkin anak-anak muda touring Karena gue juga pernah ada Melain dengan customer yang beli helm ini Masih Dia waktu itu sama bapaknya dateng Terus dia nyari helm ini Dia waktu itu buat pake helm Dia buat pake motor XMAX Jadi emang N72 GT ini Banyak orang suka Karena Dia Emang sebelumnya kan Sebelum N72 GT itu Ada Nolan N44 Evo Itu N44 sekarang sudah discontinue Digantikan dengan N72 GT Jadi helm itu emang dari dulu sih Banyak yang minat ya Dari segi Modelnya Gue pribadi pun N72 GT sama X Gue lebih seneng yang GT Karena Kalau yang GT itu Kacanya full Dia nutup Eh kacanya tuh Kalau ini gak dipake Dia sampe sini Nuntup kacanya Tapi kalau yang X itu Kalian tutup Itu cuma nyampe Sini nih Jadi Seinget gue tuh Mulut itu masih keliatan gitu loh Kayak nanggung aja sih Gitu sih Gitu Dari segi model sih Menurut gue sih emang N72 GT N72 GT The best Oke Kita lanjut ke Nomor 2 Nah ini kita sudah Hampir mendekati babak akhir Asik babak akhir Sekarang kita masuk ke Posisi nomor 2 Di posisi ke nomor 2 Ada helm Helm EGV K1 Sole Luna Nah ini sih udah gak diragukan lagi ya Dari tahun ke tahun itu Menjadi helm yang Amat sangat Top of the best Iya pokoknya Helm ini tuh Mungkin kalau kalian liat di jalan ya Kalian sun mori Kalian riding sih Kalau kalian sun mori Atau riding hari minggu Pasti ketemu sih Amat orang yang pake helm ini Gitu kan Karena emang helm ini Motifnya Rosi banget Gue sih nganggepnya Gue tuh kalau ngeliat rosi itu Yang gue pasti inget Sole Luna itu yang 2015 sama 2016 Apa 2017 Jadi sole Luna yang ini loh Yang grafiknya masih Kuning Yang panah-panah Banyak gitu Itu sih Menurut gue itu adalah Kalau ngeliat helm itu Wah ini rosi banget Gitu kan Lebih keliatan keluar lah Lebih keliatan rosinya banget Rosinya banget Ya gitu Jadi di nomor 2 ini EGV K1 Sole Luna ini Masih Menjadi Peminat Masih menjadi top Line Di harga 3 jutaan sih Emang banyak banget orang yang nyari Mau orang pake Motor Matic Mau orang pake motor Sport Motor naked Itu emang helm itu Banyak banget yang pake Gitu Nah kita sudah akan Masih Babak akhir Nomor 1 Nomor 1 Ini adalah Nomor 1 Helm Ter Wah Gila Laku abis Helm itu adalah EGV K3SV Misano 2015 Aka Via 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 Gila Via Via Orang pasti bilangnya EGV K3SV Via Valen Bilangnya Rata-rata Jadi helm ini adalah Motif yang Unik banget Karena Kalau kalian mungkin Ada nonton Finding Nemo Itu ada gambar ikannya Mirip banget Gue pas ngeliat nih Helm ya Apa Jangan-jangan Terus di inspirasi Sama Film Finding Nemo Oh ya Karena mirip banget Scene-nya di saat yang Si Marlene Yang ikan Ikan yang Badut itu Lagi di Ini nama Hugh Dari belakang Itu tuh mirip banget Oh mirip sama background Kayaknya background filmnya juga Gila gue By the way Gue Umur segini Kadang suka nonton Film gitu Gapapa Kayak Flashback aja Sama film-film itu Zaman dulu Jadi emang K3SV Misano ini EGV K3SV GV K3SV Ya Helm ini yang Bener-bener Diminati oleh Anak muda sih Lebih banyaknya Karena emang motifnya Motif-motif Lucu ya Jadi kayaknya Buat mereka tuh lucu sih Maka helm itu Lalu juga dari segi Fitur Helm itu Sudah bisa Bukan sudah bisa Sudah ready Slot intercom Jadi buat Kalian pengguna K3SV Atau tadi gue agak Drawback dikit Kayak GV K1 Helm itu sudah ready Intercom slot Jadi Buat kalian yang mau Masang itu Dijamin gak akan Terganggu Kuping kalian Karena memang Dia udah ada Slotnya Dan dia Cukup dalam Jadi gak akan Nempel Gak akan bikin sakit Lalu juga K3SV itu Gue Setau gue yang sekarang Itu ada beberapa Yang masih dapet Anti-fog Ada yang Gak dapet Jadi Dulu itu Emang lumayan dicari Karena helm itu Sudah dapet anti-fog Jadi emang Sudah Siap pakai lah Untuk touring Gitu Jadi sekali lagi Emang Misano 2015 Itu A.K.A. Via Via Tetap menjadi Bestseller Di 2020 Gitu Jadi Gue rasa Sudah cukup Memberitahu kalian Informasi tentang Top Helm Top 10 Anjing Top helm Top 10 Iya bahasanya Bebelit Jadi Helm yang terlaris Di 2020 Di RC Versi Eh versi Di RC Moto Garage Jadi Buat kalian yang rencana Di 2021 Kalian mau cari helm Mungkin Motif yang Kalian mau Ada yang disebutin Barusan Kalian Bisa segera cari Di RC Moto Garage Karena Helm itu Enggak helm itu sih Tapi sebenarnya Hampir semua helm Pasti Kita akan Berusaha Stock Semakin Mungkin Agar memenuhi Kebutuhan kalian Nah Jadi Segitu aja Video Top 10 Helm Versi Di RC Moto Garage Ini untuk yang Full face ya Gue akan Coba bikin Yang versi Half face nya Dan akan tayang Di Minggu depan Jadi Stay tune Nyalakan Notif kalian Di subscribe Kalian mau hunting helm Langsung aja Klik Video ini Klik video ini Kan ini udah pasti ditonton Ya Ya pokoknya Kalau kalian mau mencari-cari Rekomendasi helm Kalian mau mungkin Tau isi-isi dalam Kalau Wah gue kalau beli helm ini Dapetnya apa ya Mungkin RC Moto Garage Sudah membuat videonya Kalian bisa tonton Jadi kalian tau Oh kalau beli helm ini Itu dapetnya ini Gitu Oke Sampai bertemu di RC video selanjutnya Saya Danis Undur diri dulu Terima kasih Sudah menonton Sehat-sehat semuanya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax